Berikut ini, 3 sosok jeneral polisi wanita atau polwan aktif sampai dengan tahun 2024 Sementara 14 polwan yang lain yang sudah berpangkat jeneral telah pensiun dari Polri 1. Brigadir Jenderal Polisi Desi Andriani Brigjen Pol Desi Andriani memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan Polri Jabatan terakhirnya adalah sebagai Kabak Jakdiklat, rojian serah ESDM Polri Sejak tanggal 23 Desember 2022, Desi Andriani mengemban amanat baru sebagai psikolog kepolisian utama tingkat 2 ESDM Polri Beliau merupakan perwira tinggi Polri kelahiran Batipuh, Tanah Datar, Sumatera Barat pada tanggal 8 Desember 1966 Masa dinasnya terhitung sejak tahun 1992 hingga sekarang Desi Andriani merupakan dulusan S1 pendidikan bahasa Inggris dari FPBS Iki Padang tahun 1990 Karir beliau sudah cukup malang melintang di dunia kepolisian tanah air Di tahun 2013, beliau menduduki jabatan sebagai penerjemah utama Div Hupinter Polri Selanjutnya, Desi Andriani menjabat sebagai Kabak Lotas Set NBC Interpol Indonesia Div Hupinter Polri di tahun 2014 Di tahun 2019 sampai tahun 2021, beliau kemudian menduduki jabatan sebagai analis kebijakan media Roren Min Lemdiklat Polri Dan sejak tahun 2023, beliau mengemban amanat sebagai psikolog kepolisian utama tingkat 2 ESDM Polri hingga sekarang Sehingga pangkatnya juga naik dari Komisaris Besar Polisi menjadi Brigadir Jeneral Polisi Yang kedua, Brigadir Jeneral Polisi Nurul Asisa Sosok Brigadir Jeneral Polisi Nurul Asisa yang merupakan Direktur Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK-PTIK Lemdiklat Polri Beliau menyandang pangkat Jeneral Bintang 1 pada Desember tahun 2023 Promosi Nurul Asisa tercantum dalam surat telegram nomor ST-2749-12-Romawi-Kep-2023 Dan ST-2750-12-Romawi-Kep-2023 Tertanggal 7 Desember 2023 Nurul Asisa menjadi salah satu polisi wanita yang memiliki karir cemerlang di Polri Beliau dikenal publik saat dipercaya menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Atau Kabak Penum Divisi Humas Polri pada bulan Juni tahun 2022 Nurul Asisa merupakan perempuan pertama yang menjabat juru bicara Polri Setelah tahun lebih menjabat sebagai Jubir Polri Beliau kemudian mendapatkan promosi naik pangkat ke Brigadir Jeneral Polisi Perwira Tinggi Polri ini lahir di Banyu Biru, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Pada tanggal 5 November 1972 Dan saat ini masih berusia 52 tahun Beliau mengawali karir di Kepolisian dengan masuk sekolah Bintara Polwan pada tahun 1991 Di tahun 1992, beliau mengikuti kursus Dasbah Operator Komputer Hankam Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan D3 Ilmu Kepolisian pada tahun 1994 Dan lulus di tahun 1997 Di tahun 1998, Nurul Asisa melanjutkan pendidikan Setuk Pak Polwan Dan kemudian mendapatkan pangkat Lieutenant 2 atau Inspektur Polisi 2 Kemudian ditugaskan sebagai perwira pertama staf personel di Mabes Polri Beliau mengenyam pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di tahun 2007 Setelah lulus, Polisi Wanita atau Polwan ini melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia Dan lulus pada tahun 2012 Dan Nurul Asisa melanjutkan pendidikan S3-nya di Universitas Negeri Jakarta Beliau berhasil meraih gelar doktor di kampus tersebut pada tahun 2017 Yang ketiga, Brigadir Jenderal Polisi Sumi Hastri Purwanti Sosok Brigadir Jenderal Polisi Sumi Hastri Purwanti Merupakan tenaga dokes investigasi kepolisian utama tingkat 2 Pusdokes Polri Beliau juga merupakan salah satu polisi yang berkarir cemerlang Meskipun bukan lulusan Akademi Kepolisian Sumi Hastri Purwanti baru pecah bintang 2 bulan yang lalu Atau per tanggal 26 Juni tahun 2024 setelah dimutasi ke Pusdokes Polri Beliau juga merupakan polwan pertama yang juga merupakan dokter forensik Tugas pertamanya saat menjadi anggota tim forensik Ia lemeng identifikasi korban bom bali 1 di tahun 2002 Beliau juga dikenal sebagai polwan pertama di Asia yang bergelar dokter forensik Usia Brigadir Jenderal Polisi Sumi Hastri Purwanti Kini memasuki 53 tahun Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1970 Brigadir Jenderal Polisi Sumi Hastri Purwanti Menyelesaikan pendidikan S1 Kedokteran di Universitas Diponegoro atau UNDIP pada tahun 1995 Dua tahun kemudian beliau meraih gelar dokter dari kampus yang sama Di tahun 1998 Hastri kemudian memutuskan untuk menjadi polwan Dan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sajana atau SEPA Polri di tahun 1998 Setelah menjadi polwan, Hastri Purwanti rupanya jatuh cinta pada dunia forensik Setelah diajak ke tempat kejadian perkara atau TKP kasus kriminal pembunuhan Selain aktivitasnya sebagai polisi wanita Hastri Purwanti juga mendirikan layanan Forensi Klinik atau 4Klin Yang secara khusus berpihak kepada korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Itulah dia, sosok tiga general polisi wanita non-akpol Yang berkarir cemerlang hingga tahun 2024 Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya